Kekacauan dunia ini yang semua orang masing-masing kepala mempunyai keinginan dan kehendaknya sendiri-sendiri Tetapi di dalam kekacauan itu, di dalam kesemrawutan dunia ini Ada sesuatu yang mendamaikan kita dengan Allah Allah roh kudus Dengan yakin, dengan percaya kepada firman-firmannya Hari demi hari, maka kita akan mendapatkan rahmat lebih banyak Untuk memahami dan mempraktekan apa yang kita percayai Biarkanlah hidupmu mulai hari ini menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus berkata Kepadamu hai sahabat-sahabatku Janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh Tetapi tidak dapat berbuat apa-apa lagi Mereka hanya menakut-nakuti Tetapi takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka Lebih permanen efeknya Kepercayaan kepada Tuhan, kalau baik, kebaikannya permanen Tapi kalau buruk dan celaka, maka celaka dan sialnya permanen juga Semoga ini membuat kita semakin percaya dan yakin Firman Tuhan tetap selama-lamanya buat kebaikan kita Berbahagialah bangsa yang alahnya ialah Tuhan Suku bangsa yang dipilih alah menjadi milik pusakanya Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Saudara-saudari yang terkasih hari ini adalah hari Jumat pada pekan biasa yang ke-28 Marilah kita persiapkan hati kita Seraya kita juga ikut mendukung intensi hari ini Mohon kesembuhan Dan dijauhkan dari pengaruh roh jahat Bagi Rosalia Herdiani Lestari Serta mohon kebahagiaan abadi Bapak Yohanes Darno Wirjani Yang berpulang 5 bulan yang lalu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Begitu berharganya kita dihadapan alah Begitu berharga Sampai Sebagai orang Kristiani Dilambangkan dengan bermacam-macam hal-hal yang berharga Hari ini kita dihargai Dikatakan lebih berharga Daripada semua binatang Bahkan kita lebih berharga Daripada keindahan tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga Kita juga lebih berharga dari biji mata Biji mata sesuatu yang kita lindungi Karena tanpa biji mata Kita tidak bisa melihat apa-apa Artinya sangat vital Kita lebih berharga Kita diberi penghargaan sebagai anak-anak alah Dengan catatan kita percaya Rupa-rupanya Kepercayaan itu adalah pintu Bagi kita untuk diberkati Orang-orang yang percaya kepada orang lain Maka kepercayaan itu akan membuka pikirannya Seorang anak kecil pun Kalau dia belum percaya kepada seorang yang mendekatinya Maka dia akan menangis Itulah pikiran natural dan paling primitif dari manusia Coba anda lihat para bayi Bayi-bayi ini kalau masih kecil sekali Mungkin tidak ada masalah Tapi ketika volume otaknya sudah mulai lebih besar Lebih besar Dia mulai orang menyebutnya Tahu orang Sudah tahu orang Artinya dia mengenal orang Maka dia mulai bermasalah dengan orang-orang yang tidak dikenalnya Dia mulai menolak Tidak mau atau bersembunyi Di balik orang-orang yang dikenalnya Kita pun juga seperti itu Kalau kita tidak mengenal Allah Kita tidak menjadi anaknya Dan kita tidak percaya Maka pikiran kita pun akan tertutup Terbukanya pikiran kita Terbuka artinya siap untuk diajar Siap untuk diajak Siap untuk ditumbuhkan dan lain sebagainya Kalau kita tidak percaya Maka kita tidak akan menerima apapun juga Mungkin akan mental juga Bahkan kalaupun kita tiap hari ke gereja Atau mungkin kita tiap hari bertugas di dalam gereja Kalau kepercayaan kita luntur Maka itu hanya menjadi aktivitas Yang mungkin kita jalani setiap hari Tanpa kepercayaan Mungkin kita hanya merasa tidak enak Kalau tidak berada di gereja Karena sejak kecil Begitu diajak oleh orang tua Hal itu baik Tetapi akan menjadi lebih baik dan lebih mendalam Kalau kita menambahkan kepercayaan itu Hari demi hari Orang yang mulai percaya Oleh asuransi misalnya Mereka akan dengan segera Mengambil program ini Paket ini Paket itu Karena orang disugesti Atau orang dibuat percaya Dengan produk-produk yang ditawarkan Oleh para petugas asuransi Asuransi Anda dibuat percaya Dibuat yakin Bahwa ini mampu menjamin masa depan Anda Nah Kalau Anda percaya pada asuransi Kenapa Anda tidak percaya pada sesuatu Yang membuat Anda selamat Bukan hanya hari ini Tetapi kelak Yaitu di dalam iman Kita harus selamat di dunia ini Dan di akhirat nanti Bukan hanya di salah satunya Kita ingin keselamatan itu ada di dalam diri kita Di dalam hidup kita Dan juga keluarga kita Kuncinya hanya satu Kepercayaan Beberapa hari ini Orang-orang farisi mendapat kecaman keras Orang-orang farisi bahkan mendapatkan kata celaka dan terkutuk dari Tuhan Rupa-rupanya Tuhan Yesus menggunakan kata berkat dan kutuk bagi orang-orang yang berada di sekitarnya Berbahagialah orang yang diberkati Tuhan menyampaikan Engkau diberkati Bangkitlah Orang yang sakit Orang yang kerasukan setan Dan orang-orang yang mendengarkan dia seperti Maria Mereka diberkati Tetapi orang farisi Ahli kitab Para imam Imam yang waktu itu bahkan dianggap sebagai orang-orang besar Dikatakan terkutuk dan celakalah Kenapa begitu? Kemarin saya sudah menyampaikan Bahwa pengetahuan saja tidak cukup Tetapi membutuhkan kepercayaan Kita mendengar firman setiap hari Semoga kepercayaan kita makin hari makin bertambah Firman itu bukan hanya dipakai untuk menghibur telinga kita Supaya mendengar hal-hal yang positif Tetapi dipakai untuk membuka pikiran kita pada kepercayaan Dan selanjutnya Meterai roh kudus Seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaatnya di Ephesus Diberikan kepada kita Meterai itu cukup hanya dengan pintu kepercayaan Kalau tidak Maka gangguan akan semakin banyak Sebab kita hidup dalam gangguan itu Kita hidup dalam kekacauan Kekacauan dunia ini yang Semua orang masing-masing kepala Mempunyai keinginan dan kehendaknya sendiri-sendiri Tetapi di dalam kekacauan itu Di dalam kesemrawutan dunia ini Ada sesuatu yang mendamaikan kita Dengan Allah Allah roh kudus Dengan yakin Dengan percaya kepada firman-firmannya Hari demi hari Maka kita akan mendapatkan rahmat lebih banyak Untuk memahami dan mempraktekkan Apa yang kita percayai Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih Dalam Yesus Kristus Biarkanlah hidupmu mulai hari ini Menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus berkata Kepadamu hai sahabat-sahabatku Janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh Tetapi tidak dapat berbuat apa-apa lagi Mereka hanya menakut-nakuti Tetapi takutilah dia Yang setelah membunuh Mempunyai kuasa Untuk melemparkan orang ke dalam neraka Lebih permanen efeknya Kepercayaan kepada Tuhan Kalau baik, kebaikannya permanen Tapi kalau buruk dan celaka Maka celaka dan sialnya permanen juga Semoga ini membuat kita semakin percaya dan yakin Firman Tuhan tetap selama-lamanya Buat kebaikan kita Amin Marilah berdoa Allah Bapak yang maha baik Terima kasih atas firman dari Santo Paulus dan Yesus Yang telah menyampaikan keinginanmu Rindu agar menjadikan kami anak-anakmu Berkatilah kami Agar pikiran kami terbuka pada kehendakmu Berikanlah kepada kami iman yang hidup Supaya engkau pun memimpin kami dalam rahmat roh kudus Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Kami berdoa Bagi kesembuhan Dan juga mohon dijauhkan dari pengaruh roh jahat Untuk Rosalia Herdiani Lestari Semoga engkau membebaskannya dari pengaruh roh jahat Dan memberikan keselamatan Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Kami juga mohon kebahagiaan abadi Untuk Bapak Yohanes Darno Wirjani Yang berpulang lima bulan yang lalu Berkatilah arwahnya Terimalah ia di surgamu Izinkanlah ia memandang Kemuliaan wajahmu di surga Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami sudah berdoa Dan mendoakan Doa-doa permohonan kami masing-masing di chatroom Semoga engkau mengabulkannya Demi Kristus Tuhan kami Amin Marilah mewartakan misteri iman kita Setiap kali kami makan roti ini Dan minum dari piala ini Bapakmu Tuhan Kami wartakan Hingga engkau datang Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Allah yang maha baik Memberikan berkat kepada kita sekalian Keluarga, pekerjaan, dan putra-putri kita Dalam nama Bapak, dan putra, dan roh kudus Amin Saudara-saudari dengan demikian Perayaan ekaristi kita sudah selesai Syukur kepada Allah Marilah pergi kita diutus Amin